Ini ada Asiatika Westpot juga Uh Asiatika Westpot ya teman-teman Brofish Mutiaranya sampai kepala Fin atas full mutiara Ini untuk Brofish yang mau minang boleh juga gak mas? Ini Oke Brofish Terus balik lagi di channel kita Noasis Aquarium Kali ini kita di segmen Grasak, Gerbek, Pasar Ikan Sekarang hari ini kita lagi berada di Kayu Ringin Bersama dengan Mas Rizal Dengan Mas Rizal Kita akan wawancara Mas Rizal sebagai penghobi dan seller ikan cana Mas Rizal Ya Sejak kapan Mas Rizal hobi sama ikan cana? Sepenjak Pandemi sih Sepenjak pandemi Alasan setiap orang semenjak pandemi hobi ikan Kenapa lebih ke cana Mas? Kan ini banyak cananya nih Kenapa lebih milih cana dibanding ikan lain? Awalnya sih ini gak tertarik sama sekali dari cana Lebih ke aquascape Aku escape Terus Temen tuh Awalnya dari temen Temen itu Diracunin ya? Diracunin 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 channel dulu Awalnya dari maru Terus Nyobain tuh beli Beli maru Terus Kejual Apa namanya? Beli lagi Blue pulka Terus nyoba-nyoba Akhirnya Jadi banyak Iya Mulai jadi banyak Mas Buat temen-temen yang mau main kesini Atau mau kontak Mas Rizal Bisa gak? Di info Alamatnya Ini di jalan Mas Koki Jalan Mas Koki Jalan Mas Koki Kayu Ringin Kayu Ringin Depan Gordian Jaya Depan Gordian Jaya Bekasi Barat Mas Rizal Boleh gak aku lihat koleksi-koleksi Cana-cananya disini? Boleh Supaya Brovis semua bisa lihat juga Oke Brovis kita lihat koleksinya Mas Rizal Yang ada di rumahnya Mas ini aku lihat ada jenis apa nih Mas? Ini kebetulan ini baru Baru nyemplung juga tadi nih Belum settle ya? Belum settle Belum disiapin lampu juga Boleh Boleh diambil lampu Mas? Boleh Sorry Ini ada jenis apa nih Mas? Ini ada jenis Yellow centarum sih Yellow centarum Size Size 25 cm 25 cm Belum settle ya Mas? Belum baru banget nyemplung Baru nyemplung Kita lanjut ke yang bawah Ini yang bawah ada apa nih Mas? Jadi siapa nih? Ini yang dibawah ini ada Asiatica White Spot Asiatica White Spot Iya Size berapa ini Mas? Ini 14-15 Ini untuk Brovis yang mau Meminang Asiatica White Spotnya Boleh atau gak nih Mas? Boleh 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 kita Kasih tau ke Brovis semua Range harga Asiatica White Spotnya Range harganya kurang lebih ya 100 100 ribu aja Asiatica White Spot teman-teman Cuma 100 ribu Size berapa nih Mas? Ini 14-15 14-15 cm Mutiaranya bagus tuh teman-teman Sampai fin atasnya Oke kita lanjut ke Yang bawah ada nih Mas? Yang bawah ini kebetulan nih kan tadinya di pair Oh sepasang ini Mas? Ini tadi sepasang Cuman Dilihat dari si betinanya Kayak kena bully gitu Jadi saya pisah dulu Ukurannya beda ya Mas ya? Beda Si betinnya lebih kecil Oh ini yang bawah ini betina Mas? Ini tadi spare nih teman-teman Untuk teman-teman yang mau coba building Boleh di pinang dua-duanya Kita lanjut ke sebelahnya Mas Ini ada Ini boleh? Boleh boleh Ini ada yellow centarum Ini ada yellow centarum Ini size berapa ini Mas? Kisaran size berapa? Ini visar 15-16 15-16 cm Fin atasnya batik ya Mas ya? Iya Dari mana ini Mas? Labelnya? Sama centrum juga Centarum? Iya Centarum brovis Ukuran 15-16 cm Ini oke banget Ini kebetulan emang dari Piliaran dari kecil Oh ini piliaran dari kecil Betul teman-teman Yang mau minang boleh ini Range harga berapa Mas? Yellow centarum 15-16 cm 200 cm 200 cm nih teman-teman Dilepas call free-nya Koleksi pribadinya Kita lanjut Mas Ini yang di bawah ada jenis apa ini Mas? Ini yang di bawah ini ada Asia TKW spot juga Uh Asia TKW spot ya teman-teman Brovis Mutiaranya sampai kepala Fin atas full mutiara Ini untuk brovis yang mau minang Boleh juga gak Mas? Ini agak Agak sayang juga sih Agak sayang Cuma kalau harga cocok Juga boleh sih Iya Langsung di contact Mas Rizal aja Nanti alamat sama nomor teleponnya Kita taruh di deskripsi ya Boleh Kita lanjut Mas Ini ada semi aquascap Alah-alah Alah-alah aquascap Ini ada jenis apa aja Mas Dalamnya? Sorry Boleh biar keliatan Gapi-gapian doang sih Ini gapi Memphis ya Mas Ada Memphis Bawahnya ada Bawahnya ada Blue Pulkra Blue Pulkra Size berapa ini Mas Blue Pulkra nya? Blue Pulkra nya di size Uh besar ya Kurang lebih 14-15 14-15 cm Dijual Mas? Ini dijual sih Mau ya Mau lepas berapa Kalau Brovis ada yang minat Mas? Range harganya aja Nanti untuk nego-nego Langsung ke Mas Rizal aja Rp100 sih Rp100 ribu Dilepas Blue Pulkra nya Size 14-15 cm Uh ngedok tuh teman-teman 14 Kita geser lagi Mas Kita lihat selanjutnya Geser lagi Ini disini udah stay warty Baby stay warty Saiz berapa ini Mas? 67 ya ada? Enggak, belum Belum ya? 56 456 56 cm 56 cm 56 cm Ini mau dibesarin lagi Atau mau dilepas Mas? Ya kalau ada yang mau Lepas aja sih Lepas kalau ada yang mau Boleh langsung di contact aja ya Sebelahnya ada apa ini Mas? Ini sama sih IS juga BB Yellow Centaurum BB Yellow Centaurum BB yang Range harga berapa ini Mas? BB Yellow Centaurum Ini paling gak Masih di keep sih Masih di keep Mau dibesarin dulu Bro Fizz Berarti belum bisa di Nego Bawahnya kosong ini Mas? Yang bawah ini ada auranti Lagi sakit Oh ada auranti? Iya Dia masih Oh iya ada auranti Ada auranti Gak kelihatan ya Di pojok tuh Di bawah Ada auranti Bro Fizz Ikan mangap-mangap Kalau udah galak Kalau udah galak Ini lagi sakit Ini sakit karena apa Mas? Apa belum settle? Kemarin belum settle Cuman terlalu gerasak Gerusuk Dia kena Kawat ram ini Loncat-loncat Si dagunya Kena luka Oh Luka-luka Si dagunya itu Bekas dia berusaha Untuk loncat ya? Jadi ya saran Apa namanya Emang Kalau bisa Jangan pakai kawat ram Kayak gini sih Bagusnya pakai apa tuh Mas? Kalau untuk tutup ikan sana? Yang bagus sih Paling rekomendasi ini Ini pakai busa dulu Busa? Gak bus Gak bus ya Busa Spons Disini ada apa nih Mas? Kita geser lagi Bro Fizz Kita lihat lagi Coleksinya Mas Rizal Ini akuasnya pas Akuasnya lagi Ini ada apa Mas? Memphis Sama caveat Memphis Dini siapa ini Mas? Apa yang namanya ya? Black Angel Black Angel Sama caveat Pisang sih Kalau ini Mas Tanamannya hidup asli ini Mas? Iya Kita pakai buce Jenisnya apa? Buce Buce palandra Buce palandra Jenis tanamannya Iya Bisa gak sih Mas Kalau pakai tanaman Selain tanaman aquascape Apa harus tanaman-tanaman khusus? Gak harus buce sih Tanaman biasa bisa? Kita masukin untuk aquascape Tanaman biasanya kayak apa dulu? Maksudnya tanaman-tanaman yang Emang hidup yang gak di dalam air Gak bisa ya? Oh gak semua Gak semua tanaman bisa Kita jadi aquascape Oke brovis Kita udah lihat koleksi Ikan-ikannya Mas Rizal Sekarang kita tanya Pakan untuk ikan-ikannya Mas Rizal Apa aja nih? Mas Pakan untuk cananya Apa aja nih Mas? Yang direkomendasiin Untuk brovis semua Untuk pakan Biasanya pakai Udang Udang hidup atau Udang pasang? Udang hidup Udang hidup Oh yang kecil-kecil Kayak udang kali gitu ya Mas? Iya Udang kali sana Bagusnya apa sih Mas Pakai udang? Biasanya ada yang kasih magot Udang kering Kalau udang hidup itu Lebih ke warna sih Lebih naikin warnanya Lebih ke warna Terus Selain udang juga Biasanya pakai Magot kering Magot kering Yang Udah Udah Tek-tekan gitu Berarti yang Mas Rizal Rekomendasiin untuk brovis Bagusnya Cana-cana itu dikasih Udang hidup Sama magot kering Iya Untuk meningkatkan warnanya Teman-teman Ada treatment Treatment khusus nggak Mas? Buat cana-cananya? Selain dari pakan Misalnya kayak Orang-orang kan banyak tuh Yang treatment cana kan Beda-beda Setiap keeper-keeper Di Indonesia ya Mas ya? Sipatau Mas Rizal punya Aku unikan sendiri Untuk treatment ikannya Kurang lebih Paling sama sih ya Kalau buat treatment Ya kayak Buat menumbuhin bunga Simaru Itu saya juga Lebih ke Semi outdoor Biasanya taruh depan Oh biasanya dijemur Di semi outdoor Ditaruh depan Itu Berapa lama Biasanya sebulan Nah setelah sebulan Itu udah Ya udah masukin lagi Mas Rizal Tipikal yang Menumbuhin bunga dulu Atau warna dulu Mas? Lebih ke bunga dulu sih Bunga dulu? Karena kalau Kalau menurut saya ya Kalau udah Warna duluan Bakal susah Buat menumbuhin si bunga ini Mungkin karena Kalau misalnya Warna Warna kita udah naik Tapi bunga belum ada Kadang-kadang Kalau kita mau progress Buat menumbuhin bunga Warnanya suka turun ya? Iya Mendingan bunga dulu Baru kita progress warnanya Kalau dari warna kan Kita bisa akalin dari Satu pakan Terus Ya pakan juga belum Maksudnya ya Udah banyak lah Yang jual Kayak itu Dari Pelet Segala macem Yang pigmentik Itu udah Banyak banget Ikan-ikan Mas Rizal Di sini Makan pellet gak? Sini Paling cuma Beberapa aja sih Yang makan pellet Ada treatment khusus Mas Karena ikan predator Kan identik Makan-makanan hidup Makan sesama Bahkan Kalau ukurannya Lebih kecil Ada treatment khusus Buat bro Viz semua di rumah Kalau ikannya Mau makan pellet Paling ya Lebih dipuasain sih Dipuasain dulu Baru kita kasih pellet Itu bro Viz Sebelum Kalau ikan-ikan kalian Di rumah gak mau makan pellet Dipuasain dulu Jangka waktunya Sesuai sama ukuran ikan gak mas? Jangka waktu Puasanya Puasanya Kadang kan ada ikan yang 40 cm Ada ikan yang 20 cm Itu Jangka waktu puasanya Sama aja Atau ada Perbedaan Kalau saya Saya sama Sama ya Disamain bro Viz semua Oke mas Rizal Sebelum kita closing Ke bro Viz semua Aku mau tanya Cara favorit mas Rizal Yang ada disini Yang mana tuh mas? Untuk sekarang ini Si Asetika ini Asetika White Spot White Spot Sama Maru Yellow Centaur Cara favoritnya mas Rizal Boleh kalian nego Kalau harganya cocok Bro Viz Langsung Kepoin aja Alamatnya mas Rizal Sama nomor telepon mas Rizal Nanti ada di deskripsi kita Terima kasih Sudah nonton Wasi Sakwarium Minggu depan Kita balik lagi Di segmen Gerasak Rebek Pasar Ikan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax